It's Moji Halo selamat pagi Mojubadi Emil Smithrow mengambil keputusan besar dalam karirnya Dirinya resmi meninggalkan klub masa kecilnya Arsenal untuk bergabung dengan Pulum Smithrow merupakan produk akademi dari klub Arsenal Ia pertama kali menembus tim utama The Gunners Usai diorbitkan oleh Mikel Arteta Namun dua musim terakhir Smithrow mulai tersisih dari skuad Arsenal Mulai minim mendapatkan kesempatan bermain bersama Arsenal Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Sports selengkapnya Klub Landan Utara Arsenal dikabarkan akan segera memiliki gelandang baru Usai merekrut Ricardo Calafiori di lini belakang The Gunners dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memboyong Mikel Merino dari Real Sociedad Perekrutan Ricardo Calafiori oleh Arsenal Menambah daftar pemain asal Italia Yang dibeli dengan harga mahal Kira-kira siapa saja pemain Italia termahal sepanjang sejarah Premier League Berikut informasinya untuk Anda Komo resmi mendatangkan rekrutan baru lagi Kali ini keeper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi Dipilih untuk membantu Komo mengarungi musim pertama mereka di Serie A Ais Roma telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pencetak gol terbanyak La Liga musim lalu Yakni Artem Dovbek Striker asal Ukraina tersebut dikabarkan akan mendantar tangani kontrak dengan durasi 5 tahun Simpang siur kelanjutan karir Arda Guller di Real Madrid terjawab sudah Tampil impresif di Euro bersama dengan Timnas Turki Serta menunjukkan kemampuan di skor pramusim Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan Guller untuk masuk ke dalam skor utama pada musim depan Barcelona kembali merencanakan untuk mendatangkan kembali Dani Olmo Untuk memulangkan mantan Akademi Barcelona tersebut Mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dari RB Leipzig Kita beralih ke sepak bola dari dalam negeri Persib Bandung rencananya bakal melepas dua pemain lokal mereka Abdul Aziz dan Zalnando termasuk dalam daftar pelepasan pemain tersebut Kedua pemain tersebut jarang dimainkan oleh pelatih Boyan Hodak Sehingga klub maung tersebut harus melepasnya Jangan lewatkan pertanian Civil League 2024 Mulai dari tanggal 2 Agustus 2024 Live dan eksklusif hanya di Muji dan juga video Dan Muji Badi jangan beranjak terlebih dahulu Karena kami masih memiliki informasi seputar Olimpiade Paris 2024 Muji Sports segera kembali Jadikan segala top up dengan Wonder by Benny Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Muji Sports Perjuangan tim panahan Indonesia yang masih bertahan dari nomor bergucampuran harus terhenti Arief Dwi Pangestu dan Diananda Koerunisa terhenti usai dikalahkan wakil India Di babak pergelapan final Olimpiade Paris 2024 Ya dan Diananda Koerunisa hari ini akan kembali bertanding di kategori individu Kita doakan semoga Diananda Koerunisa bisa memberikan hasil yang terbaik Dan bisa lanjut ke babak selanjutnya Sementara itu dua perenang Indonesia Jo Aditya Wijaya Kurniawan dan Azahra Permatahani Telah menuntaskan aksinya di Olimpiade Paris 2024 Mereka terhempas di babak penyisihan di nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra Dan nomor 200 meter gaya ganti putri Dari cabang olahraga voli indoor Timnas Voli Putri China Sukses menaklukkan sang tuan rumah Perancis dengan kemenangan telak 3-0 Dan berikut hasil pertandingannya untuk Anda Sementara itu di sektor putra sejumlah pertandingan cabang olahraga voli indoor Juga telah berlangsung kemarin Dan berikut hasil pertandingannya untuk Anda Terlempar dari kans perbutan medali Atlet Dayung La Memo menjalani partai semifinal Lalu final yang digelar kemarin untuk menentukan posisi akhir Turun di final E Memo finish ke 27 kelas men keseluruhan Final 6 all round Putri di Olimpiade Paris 2024 merupakan acara yang sangat menarik Ratu Senam Simon Bales Kembali memenangkan medali emas yang merupakan juara all round keduanya Atlet dari seluruh penjuru dunia kini tengah bersaing memperbutkan medali emas di Olimpiade Paris Selain mengejar medali, kerja keras atlet di Olimpiade Paris 2024 juga berbuah hadiah uang yang bernominal besar Yuk kita ulas 5 negara yang memberi hadiah uang terbanyak bagi peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 Ya itu dia tadi sejumlah nominal yang bisa didapatkan oleh atlet yang berlagak di Olimpiade Paris Dan bisa mendapatkan medali emas Sepadan ya cukup sepadan dengan kerja keras yang diberikan oleh para atlet Pertandingan akbar untuk cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda campuran telah berlangsung kemarin Dan China berhasil memperoleh kemenangan 2 set Atlet renang di La Devons Arena Paris belum berhenti memecahkan rekor Terbaru ada 3 atlet renang yang berhasil memecahkan rekor Olimpiade bahkan rekor dunia Pada 4 nomor berbeda dan berikut informasinya Dan Mujibadi Indonesia melanjutkan perjuangan untuk meraih medali di Olimpiade Paris 2024 Siapa saja atlet merah putih yang bertanding hari ini Berikut laporan dari tim kami di Paris, Prancis Ya dan berikut perolehan medali sementara di Olimpiade Paris 2024 Hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat Dan Mujibadi jangan lewatkan pertandingan civil league 2024 Mulai dari tanggal 2 Agustus 2024 Live dan exclusive hanya di Moji dan juga video Dan Mujibadi saya masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya Di antaranya 2 pertanian polisi civil league 2024 putri Yang tengah digelar di Vietnam Jadi jangan beranjak dulu Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Sport 2 pertanian polisi civil league 2024 women Telah berlangsung kemarin Dan berikut hasil pertaniannya yang telah kami rangkum untuk Anda Kita beralih ke informasi MotoGP Inggris Suasana panas berlangsung di balapan seri ke-10 Silverstone Inggris Di mana pembalap tim Pramark Ducati Jorge Martin Sukses menjadi yang tercepat dalam sesi latihan MotoGP Inggris Cleveland Cavaliers memutuskan untuk mempertahankan salah satu pemain bertahan terbaik di NBA Di lapangan depan mereka untuk masa yang akan datang Dengan memperpanjang kontraknya Jared Allen Dengan nominal yang cukup fantastis 2,1 triliun rupiah Masih seputar basket Kali ini saya akan ajak Anda berkenalan dengan Canyon Berry Menjadi seorang atlet basket dan tampil di Olimpiade Ternyata hanya pekerjaan sambilan Pekerjaan sehari-harinya adalah seorang ilmuwan Meski demikian dirinya sangat serius untuk mendapatkan medali emas di basket 3-3 Kejuaraan nasional angkat besi 2024 resmi dihelat di Bandung selama 4 hari Kejuaraan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari beberapa provinsi Dengan kelas-kelas yang berbeda Dan Mojibadi jangan lewatkan pertandingan Civil League 2024 Women Yang akan dibuka dengan pertandingan antara Thailand kontra Filipina Hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Lalu dilanjutkan dengan pertandingan Indonesia versus Vietnam Pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Live dan eksklusif hanya di Mojibadi dan juga video Dan jangan lewatkan juga untuk para pencinta voli Saksikan juga pertandingan bola voli Olimpiade Paris 2024 Sektor Putra malam ini antara Polandia versus Italia Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Live dan eksklusif hanya di Mojibadi dan juga video Dan Mojibadi semua berita olahraga terupdate Sudah kami sajikan untuk Anda Kalau begitu saya Hanisa Sandi pamit undur diri Dan sampai jumpa di Mojisports selanjutnya Terima kasih telah menonton